Dahulu selain Masjid Al-Azhar, Masjid ini juga menjadi pusat keilmuan pada zaman dinasti Fatimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sore hari ini kita akan mengunjungi Masjid Hakim Biamrillah, masjid yang berada di dalam di Syarik Mu'is, di paling ujung. Oke, ini di depan Babul Futuh, jadi masjidnya itu berada di dalam benteng ketika memasuki pintunya sebelah kiri pas, itu langsung disambut dengan Masjid Hakim Biamrillah. Masjidnya sangat besar, suasana di depan semakin sore semakin ramai. Nah, ini ada parit di depan benteng, konon dulu diisi dengan buaya nil untuk memperkuat pertahanan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam benteng, langsung saja ke Masjidnya. Panjang semen... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sedang berada di masjid hakim bi amrillah yang tepat berada di sebelah kiri babul futuh ketika kita memasukinya masjid ini adalah salah satu dari empat masjid yang tertua di mesir dan masjid nomor dua terluas oke sangat luas dibangun pada tahun oh maaf 991 hijriyah atau tahun 990 masehi dibangun oleh khalifah al aziz billah dan dilanjutkan oleh anaknya hakim bi amrillah dan selesai pada pada tahun pada tahun 393 hijriyah dan atau pada tahun 1002 masehi oke mari kita lihat masjidnya sangat luas di tengahnya ada serambinya seperti masjid al azar di tengah-tengahnya ada tempat minum ya bisa dibuat wudhu dahulu selain masjid al azar masjid ini juga menjadi pusat keilmuan pada zaman dinasti fatimiyah konon dalam sehari di masjid ini bisa berjalan puluhan bahkan ratusan majelis ilmu bagian dalam masjid yang dulu tempat imam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati